resep untuk menguatkan sendi tulang dan otot mau? jadi nanti anda teman-teman bisa ambil satu ekor satu ekor ikan ya, bukan ekornya ya, uikan ikan yang ukuran sedang, ikan apa? kalau ada toman, toman itu ya, dan terakhir janji saya tadi untuk apa itu namanya, resep untuk menguatkan sendi tulang dan otot mau? jadi nanti anda teman-teman bisa ambil satu ekor satu ekor ikan ya, bukan ekornya ya, uikan ikan yang ukuran sedang, ikan apa? kalau ada toman, toman toman apa? ikan toman apa? brosing ikan toman itu dia kakak adik sama ikan gabus tapi bentuknya lebih serem gabus apa lagi? gak tau juga gabus? awas loh gak tau ikan gabus atau ikan toman toman memang gak jarang, tapi dia salah satu sumber protein atau albumin yang paling baik itu ada pada ikan toman kalau gak ada gabus juga gak apa-apa lalu sisik ikan sama kulitnya dikupas oke, dipisahkan lalu direbus sampai mendidih oke, lalu ditambahkan garam boleh sudah gak mendidih lagi ya, supaya garamnya gak terlalu apa rusak dengan pemanasan tadi tambahkan bawang merah sama bawang putih disitu daging ikannya diolah jadi masakan seperti pindang, kukus, pepes atau di pokoknya kukus, pepes jangan digoreng jangan dibakar air rebusan tadi 500 cc nya itu hanya bersama kulit ikan dan semua sisik-sisiknya tadi dimasak, di blender bersama pepaya mengkel pepayanya ukuran kurang lebih tebal 2 cm, panjang 10 cm, kira-kira aja lah ya semuanya dimakan, jangan disaring fungsinya apa? buat menguatkan pokoknya dia, bukan pokoknya dia baik sekali untuk tulang, otot, dan sendi ya itu jadi ikannya jangan lupa dimakan ikannya dimakan juga dagingnya tadi kan yang tadi kulit segala-galanya itu apakah ini ada pelitiannya? ada ada pelitiannya ya termasuk tadi yang berhasil blenderannya tadi itu itu bisa teman-teman taruh atau dagingnya tadi juga bisa ditaruh di luka-luka ya, kayak luka diabetes gitu bisa ditaruh ikan, karena dia albumin dia bisa meregenerasi selnya insyaallah gitu dah? alhamdulillah jadi itu nanti kalau dia ada luka-luka tertentu insyaallah bisa terbantu banget apa tuh namanya untuk mengering lukanya dengan makannya itu tadi termasuk juga untuk tulang dan dan apa namanya sendi, otot gitu lah insyaallah membantu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax